ini airduak daya yang saya buat satu bulan yang lalu ya ini akan saya coba ya amat hanya enak nantap kasuak daya tumbuk halus ini kita taburkan gini di atas nasi ketan yang tabur merata ya taburkan merata saja begini nih ini kan kita nyaringnya begini biar nanti ampasnya tidak ikut masuk ya ini kan terbuat dari nasi ketan jadi dapat ini adalah video kelanjutan dari pembuatan tuak daya yang saya buat satu bulan yang lalu ini sudah satu bulan ya terkait buatnya tanggal 7 Agustus dan hari ini tanggal delapan eh sorry 7 September 2023 nah ini akan saya saring ya cuak dayanya ini ini tuak beras daya ya tuak beras ketan orang daya ini airnya banyak ya ini akan saya saring kita buka tutupnya ini buka nah lihat nih bagian atasnya masih utuh ya masih ketanya tapi ini kita akan pekas akan kita akan saring gitu ya nah ini tuak dayanya setelah 30 hari 1 bulan aku saya saring ya ini kita ambil airnya begini kita saring kita masukkan ke dalam badan nih ini kan kita nyaringnya begini biar nanti ampasnya tidak kita ikut masuk ya ini kan terbuat dari nasi ketan jadi dapat sesuatu bulan nih ya di fermentasi ini kita peras terserah begini ya ini nih saring ya kan saring ya ini di peras tuak dayanya ini akan saya pisahkan hampasnya dengan airnya ini ya begini dengan saya disaring tapi ampasnya nanti akan saya diamkan lagi dulu saya komentasi lagi ya nah ini air tuak daya yang saya buat 30 hari yang lalu satu bulan lalu ini ya lumayan banyak bisa diamkan dulu ya sampai dia mengendap baru nanti saya saringkan lagi yang kedua kalinya untuk memastikan bahwa ampas dari tuak daya itu tidak masuk nanti saat kita masukkan ke dalam botol ya gitu nah ini pokok daya yang sudah saya saring tadi pertama kali saring ya ini yang saringan pertama kan saya saring lagi ini untuk memastikan bahwa nanti tidak ada lagi ampas yang masuk saat kita kemas ke dalam botol eh tuak dayanya ini ya disaring biasa begini aja nih masih masih ada ampasnya nah itu kok saya ada putih-putih begitu sebelum dikemas ke dalam botol saya ingin mengecek kadar alkohol dari tuak daya ini berapa sih kadar alkoholnya menggunakan ini akan saya ukur menggunakan alkohol meter manual begini ya nanti tahu berapa berapa kadar alkoholnya kita lihat minta masukkan alkohol meternya ya kita lihat angkanya tapi ini seberangkanya ya kita lihat ini angka 10 ya angka 10 dari sekitar 5 persen ya angka 10 diantara 10 ini 5 persen alkoholnya saya rasa ini lumayan lah untuk setuak yang baru begini ya 5 persen nah sekarang tuak dayanya ini saya masukkan ke dalam botolnya kita saya kemas biasa dalam botol begini jadi bisa disimpan lebih lama ya ini kalau saya menyarankan tuak daya itu disimpan di dalam botol kaca begini biar rasanya itu tidak berubah ya ini tuak daya yang saya buat satu bulan yang lalu ya ini itu 3 kg beras ketan menghasilkan 4 botolnya ini botol besar ya botol air tuak daya sekarang akan saya coba ya ini jadi apa rasanya ya rasa tuak dayanya mantap manis ada asam asam sedikit tapi ini khas dari tuak beras orang daya ya tuak nasi ketan orang daya ini ya rasanya enak dijamin ini kalau diminum banyak akan membuat bahagia terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like komen dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertunggu pada video-video berikutnya dua kedayak gampir mantap